Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Arifan Kurniawan dan di video ini saya mau unboxing IPO Gotoh Yes, IPO Gotoh ini yang sekarang lagi hype banget di kalangan pelaku pasar karena belum lama ini Gotoh melakukan public expose dan sebentar lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia So sebelum kamu memutuskan untuk membeli atau tidak membeli IPO Gotoh ini kamu perlu tahu dulu seluk-beluk dibalik IPO Gotoh ini Nah di video ini saya bakal sharing hal-hal yang perlu kamu ketahui tentang IPO Gotoh Stay tune terus Oke jadi kita bahas timelinenya dulu ya Nah untuk book building sendiri, periode book building IPO Gotoh ini akan berlangsung dari 15 sampai dengan 21 Maret 2022 ya sementara masa untuk periode penawaran umumnya adalah dari 29 sampai dengan 31 Maret 2022 dan rencananya Gotoh akan mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 April 2022 Oke sekarang kita bahas fakta dan data dibalik IPO Gotoh yang perlu kamu ketahui Yang pertama, mengenai porsi kepemilikan saham Gotoh di masyarakat Gotoh berencana untuk melepaskan sekitar 48 miliar lembar saham ditambah dengan potensi upsize sekitar 4 miliar lembar saham sehingga totalnya akan menjadi 52 miliar lembar saham Kalau kita bandingkan dengan jumlah saham beredar yang dimiliki oleh Gotoh ada sekitar 1,195 triliun lembar saham beredar Nah jadi kalau 52 miliar tadi dibagi dengan 1,19 triliun lembar saham beredar maka porsi kepemilikan saham Gotoh di masyarakat kurang lebih adalah sekitar 4,35% Oke jadi angka 4,35% ini sebenarnya cukup kecil ya apabila dibandingkan dengan emiten-emiten lain Nah yang kedua adalah dana IPO-nya Range untuk IPO Gotoh sendiri ini akan ada di harga terendahnya adalah 316 rupiah per lembar saham dan harga tertingginya di 346 rupiah per lembar saham sehingga kalau kita kalikan tadi misalkan kita ambil harga terendahnya 316 rupiah per lembar saham dikalikan dengan 48 miliar lembar saham ya di luar yang upsize tadi maka setidaknya atau minimal Gotoh akan meraup dana IPO kurang lebih sekitar 15,2 triliun rupiah Nah sementara untuk batas atasnya dengan misalkan kita ambil harga tertingginya adalah 346 rupiah per lembar saham dikalikan dengan 52 miliar lembar saham beredar termasuk potensi upsize ya maka diperkirakan akan meraup sekitar 17,9 triliun rupiah Sebagai gambaran IPO Gotoh ini adalah IPO terbesar ketiga dalam sejarah Bursa Efek Indonesia Rekor tertinggi dari dana IPO sendiri masih dipegang oleh Bukalapak yang dana IPO-nya mencapai sekitar 21,9 triliun rupiah Posisi kedua juga masih ditempati oleh Mitratel dengan dana IPO sekitar 18,8 triliun rupiah Nah Gotoh ini kurang lebih akan berada di posisi ketiga dengan range tadi sekitar 15,2 sampai dengan 17,9 triliun rupiah Nomor 4 Adaro yaitu di sekitar 12,2 triliun rupiah Yang ketiga adalah market cap-nya Dengan range harga IPO yang di 316 sampai dengan 346 rupiah per lembar saham tadi Kalau kita kalikan dengan jumlah saham beredar yaitu 1,195 triliun lembar saham beredar Maka market cap Gotoh ini akan ada di range sekitar 377,8 triliun untuk terendahnya Dan tertingginya adalah 413,7 triliun rupiah Nah market cap ini bisa dibilang market cap yang jumbo juga Dan bahkan market cap Gotoh ini akan menjadi market cap nomor 4 terbesar di Bursa Efek Indonesia Nah yang menariknya adalah market cap Gotoh ini akan lebih besar dibandingkan let's say misalkan dengan big caps lainnya seperti Bank Mandiri Ya Bank Mandiri saat ini market cap-nya sekitar 371 triliun rupiah Dan Astra International yang kurang lebih sekitar 258,1 triliun rupiah Nah yang keempat adalah dengan adanya IPO Gotoh ini akan membuat bobot dari indeks IDX Tekno ini akan meningkat Sebelum IPO Gotoh ya memang ada sejumlah emiten yang masuk ke dalam IDX Tekno Yang kalau di total ya market cap-nya itu mencapai 342,6 triliun rupiah per akhir Februari 2022 Nah kalau kita bandingkan dengan market cap IHSG yang secara total saat ini kurang lebih sekitar 8.690 triliun rupiah Maka IDX Tekno menyumbang kurang lebih sekitar 3,9% ya dari bobot IHSG secara keseluruhan Kalau kita lihat dari market cap-nya Dengan adanya IPO Gotoh ini yang dimana market cap-nya tadi diperkirakan berada di kisaran 377,8 triliun rupiah Sampai dengan 413,7 triliun rupiah Maka akan membuat bobot dari IDX Tekno ini meningkat menjadi range sekitar 8,3 sampai dengan 8,7% Mudah-mudahan dengan adanya IPO Gotoh ini juga membuat animo untuk perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia Juga akan menyusul untuk listing di Bursa Epek Indonesia Nah yang kelima ini ada hal yang menarik juga nih teman-teman Dimana Gotoh memperlakukan skema SHSM Apa tuh korifan SHSM? Nah jadi SHSM itu adalah singkatan dari saham hak suara multiple Nah dimana saham dengan hak suara multiple ini Artinya adalah satu saham bisa memberikan lebih dari satu hak suara kepada pemegang sahamnya Jadi di dalam prospektus Gotoh kita bisa melihat bahwa struktur kepemilikan saham Gotoh ini dibagi menjadi dua jenis teman-teman Ada saham seri A, ada saham seri B Dimana saham seri A artinya adalah satu suara per lembar saham Tapi untuk saham seri B, si pemegang sahamnya memiliki hak suara ganda per lembar saham Nah saat ini yang berlaku adalah 30 hak suara per lembar saham untuk saham seri B Siapa aja yang pegang saham seri B? Nah disini saya coba kasih lihat ya bahwa para pemegang SHSM Ya diantaranya ada Pak Andri Sulistio, Bapak Kevin Alui, William Tanuwijaya, Melissa Juminto dan PT SAB Ya ini adalah yang memegang SHSM tadi Nah secara total pemegang SHSM ini ya menguasai Jadi kalau dibandingkan dengan total saham radar kurang lebih hanya sekitar 6,02% jumlah saham radar Tapi yang menariknya adalah total pemegang SHSM ini memiliki sekitar 58,01% hak suara Bukan tanpa alasan Gotoh memperlakukan skema SHSM Nah Gotoh memperlakukan skema SHSM ini Fungsinya adalah untuk memberikan ruang bagi para founder atau co-foundernya Atau para pendiri perusahaannya Untuk tetap bisa mengelola perusahaan sejalan dengan visi perusahaannya That's why para founder dan co-founder tadi Meskipun memiliki jumlah saham yang secara persentase lebih sedikit Tapi masih memiliki hak suara yang lebih besar Nah hal menarik berikutnya dari IPO Gotoh ini adalah adanya lock up period Jadi lock up period ini merupakan bentuk komitmen dari para pendiri dan pemegang saham existing Ya untuk tidak menjadikan IPO sebagai exit strategy Jadi jumlah saham yang bisa diperdagangkan selama 8 bulan pertama pas ke IPO Ini hanyalah sekitar 4,35% tadi Ya atau 5% kalau misalkan ada skema green shoe yang akan dijalankan Nanti saya jelaskan di poin berikutnya Jadi disini teman-teman bisa lihat Bagi pemegang saham seri A non SHSM Termasuk saham seri A yang dimiliki pemegang SHSM Ini tidak boleh menjual saham selama 8 bulan sejak pencatatan perdana Dan bagi pemegang saham seri B SHSM yang tadi kita bahas Tidak boleh menjual saham selama 2 tahun Ya sejak pencatatan saham perdana Nah ini mungkin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin bertanya Apakah jangan-jangan IPO Gotoh ini digunakan sebagai exit bagi para founder atau co-foundernya Nah hal menarik berikutnya lagi dari IPO Gotoh Tadi saya sempat mention adanya skema yang namanya green shoe Atau stabilisasi harga Jadi melalui skema green shoe atau stabilisasi harga ini Gotoh bisa melakukan intervensi atau stabilisasi harga Dengan ketentuan maksimal 15% dari saham IPO dalam jangka waktu pelaksanaan maksimal 30 hari Tujuannya adalah untuk melakukan stabilisasi harga apabila harga saham diperdagangkan di bawah harga IPO Nah dalam IPO Gotoh ini green shoe ini dilaksanakan oleh yang disebut sebagai agen stabilisasi Ya dalam hal ini adalah CIMB sekuritas Nah itu tadi adalah hal-hal menarik dari IPO Gotoh Nah sekarang kita akan bahas gimana sih prospek dari Gotoh ke depannya Di dalam public expose ini kemarin ada hal yang menarik Ya di mana berdasarkan riset dari Redshear Redshear ini adalah management consulting firm Di sini Redshear mengeluarkan data ya Bahwa untuk pasar on demand Indonesia tahun 2020 Ada di kisaran sekitar 5,4 billion US dollar Dan di tahun 2025 ya diprediksi atau diproyeksi akan berada di sekitar 18,0 billion US dollar Ya berarti kalau di rata-rata kurang lebih CAGRnya adalah sekitar 27,2% Demikian pula untuk pasar e-commerce Yang tahun 2020 ada di kisaran sekitar 44,6 billion US dollar Dan di tahun 2025 di estimasi akan berada di kisaran sebesar 137,5 billion US dollar Ya artinya secara rata-rata pasar e-commerce ini diproyeksi akan bertumbuh sekitar 25,3% Dan demikian pula untuk pasar fintech Di mana pada tahun 2020 kurang lebih adalah sebesar 17,8 billion US dollar Ini diproyeksi akan akan menjadi sebesar 70,1 billion US dollar di tahun 2025 Atau kurang lebih CAGRnya adalah 31,5% Ya jadi di sini kita bisa lihat kalau secara prospek Jangka panjang baik pasar on demand maupun e-commerce maupun juga fintech Ya ini diproyeksi masih akan bertumbuh double digit Oke kalau tadi kita sudah bahas prospeknya seperti apa Ya sekarang kita akan bahas keunggulan dari Gotoh Keunggulan pertama memang Gotoh memiliki ekosistem yang kuat Jadi Gotoh ini merupakan perusahaan digital terbesar di Indonesia Yang bisa menggabungkan antara on demand, e-commerce, dan fintech Ini menjadi satu ekosistem Menariknya adalah ekosistem dari Gotoh ini Bisa melayani 2 per 3 konsumsi rumah tangga di Indonesia Dan menyumbang lebih dari 2% dari PDB Indonesia pada tahun 2020 Keunggulan kedua dari Gotoh adalah Strong Leadership Dimana saat ini jajaran Board of Directors ini juga masih diisi oleh para co-foundernya Seperti Andri Sulistio, Kevin Alui Ya ini masih menjabat sebagai Board of Directors-nya Dengan masih adanya co-founder di dalam jajaran Board of Directors Spirit atau visi perusahaan ini masih akan terjaga ke depannya Dan yang menariknya adalah di jajaran Board of Commissioner Ini juga diisi oleh nama-nama yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman Ya diantaranya ada Pak Garibaldi Thohir sebagai Presiden Komisioner Dan juga Pak Wisnu Tama Ya selain itu Pak William Tanuwijaya yang juga merupakan co-founder Ini juga berada di dalam jajaran komisioner Nah keunggulan Gotoh yang berikutnya adalah Gotoh memiliki network effect dan economics of scale Jadi ekosistem Gotoh ini memang memiliki network effect yang saling memperkuat dan menguntungkan setiap pihak yang terlibat di dalamnya Contoh misalkan semakin banyak pedagang yang bergabung Maka perusahaan bisa memperluas produk dan layanan yang diberikan Yang akan berujung pada meningkatkan daya saing harga Dengan meningkatnya daya saing harga Ini akan meningkatkan jumlah konsumen yang bertransaksi di dalamnya Kalau jumlah konsumen di dalam ekosistemnya semakin bertambah Maka jumlah pesanan akan bertambah Nah ketika jumlah pesanan bertambah Maka juga akan menambahkan pendapatan bagi mitra pengemudi Yang kemudian akan meningkatkan retensi dan loyalitas konsumen Dan menarik lebih banyak mitra pengemudi ke dalam ekosistem Keunggulan Gotoh yang berikutnya adalah brand equity yang baik Jadi Gotoh ini memang tidak bisa dipungkiri Merupakan karya anak bangsa Dan ini yang saya lihat juga kemarin dibawa oleh jajaran direksi Ketika melakukan public expose Dan karya anak bangsa ini yang mungkin bisa menjadi alasan Bagi seseorang untuk membeli saham Gotoh Dan keunggulan Gotoh yang berikutnya adalah Gotoh memiliki hak kekayaan intelektual Gotoh memiliki lebih dari 800 hak kekayaan intelektual Di dalam public expose-nya juga terlihat Ada begitu banyak hak kekayaan intelektual Yang sudah dimiliki oleh Gotoh Teman-teman juga nanti bisa lihat di dalam public expose-nya Nah ini saya tampilkan hanya beberapa contoh Masih banyak hak kekayaan intelektual yang lainnya lagi Nah kalau tadi kita sudah bahas tentang keunggulan Gotoh Rasanya nggak adil kalau saya nggak bahas risiko investasi di Gotoh Oke apa aja kok Rivan risiko investasi di Gotoh Yang pertama adalah tingkat kompetisi yang ketat Yes meskipun Gotoh merupakan perusahaan digital dengan ekosistem yang terkuat Bukan artinya Gotoh tidak menghadapi persaingan Bahkan bisa dibilang peta persaingan dari industri Gotoh ini terbilang sangat ketat Hal ini juga disampaikan oleh perusahaan di dalam prospektusnya Di sini saya bacakan Perusahaan menghadapi persaingan pada masing-masing segmen bisnis dan pasar Di mana perusahaan beroperasi dan secara spesifik Gotoh menyebutkan bahwa Grab dan afiliasinya merupakan salah satu pesaing utama perusahaan Untuk layanan on demand dan financial technology services Gotoh juga bersaing dengan C-Limited untuk segmen bisnis e-commerce dan financial technology services Jadi faktor persaingan ini yang bisa menjadi risiko bagi Gotoh kedepannya Risiko yang kedua adalah perusahaan masih merugi dan belum ada jaminan keuntungan Jadi di dalam income statement yang dilampirkan oleh Gotoh Di sini teman-teman bisa lihat bahwa secara top line atau secara pendapatan Memang setiap tahunnya Gotoh mencatatkan pendapatan bersih yang meningkat Bukan hanya pendapatan bersih tapi GTV atau gross transaction value-nya juga terus meningkat Di mana per 31 Juli 2021 Di sini kita bisa lihat bahwa pendapatan bersih Gotoh Kurang lebih di kisaran 2,5 triliun rupiah Meningkat dari 1,6 triliun rupiah per 31 Juli 2020 yang lalu Akan tetapi kalau kita lihat secara bottom line Gotoh masih merugi Sampai dengan per 31 Juli 2021 Di sini Gotoh menyampaikan Gotoh masih merugi 8,1 triliun rupiah Bahkan kalau kita tarik 3 tahun ke belakang Tahun 2018, 2019, 2020 Di sini juga terlihat Gotoh mencatatkan kerugian Tahun 2018 Gotoh merugi 11,7 triliun Tahun 2019 merugi 24,1 triliun Tahun 2020 merugi 16,7 triliun Dan kalau kita breakdown lagi per segmen operasinya Baik dari lini bisnis on demand services E-commerce maupun financial technology services-nya Juga belum ada yang mencatatkan keuntungan Di sini kita bisa lihat per 31 Juli 2021 On demand services masih merugi 5,3 triliun E-commerce masih merugi 2,1 triliun Financial technology services-nya juga masih merugi 1,5 triliun rupiah Risiko yang ketiga Bukan hanya belum mencatatkan keuntungan Gotoh juga belum menghasilkan yang namanya free cash flow Atau arus cash bebas Di sini kita bisa lihat bahwa arus cash aktivitas operasi dari Gotoh Juga masih terus tercatat negatif 31 Juli 2021 arus cash aktivitas operasi Gotoh tercatat negatif 4,3 triliun rupiah Demikian pula untuk full year tahun 2018 Arus cash operasi tercatat negatif 10,6 triliun Tahun 2019 negatif 19,0 triliun Tahun 2020 negatif 7,4 triliun Dan di sini juga terlihat bahwa dari arus cash investasi Ada peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021 terkait dengan akuisisi Tokopedia Karena belum menghasilkan arus cash bebas atau free cash flow ini Gotoh masih bergantung pada pendanaan dari investor Ya termasuk juga dari IPO ini Risiko yang keempat adalah no dividend Ya karena memang Gotoh belum menghasilkan keuntungan Gotoh juga belum menghasilkan free cash flow Maka kalau teman-teman berinvestasi di Gotoh Harus siap dengan risiko tidak menerima dividend Sampai nanti Gotoh bisa membukukan akumulasi keuntungan yang positif Risiko berikutnya yang perlu teman-teman ketahui Ketika berinvestasi di Gotoh adalah valuasinya yang terbilang mahal Berbicara mengenai valuasi Di sini saya pakai beberapa pendekatan Ya menggunakan relative valuation Di sini saya menggunakan 5 pendekatan Ya baik dari price to sales ratio Kemudian price to earning ratio Kemudian dari price to book value EV per bidda dan juga price per GTV Nah yang pertama kita bahas dari sisi price to sales ratio nya Jika kita setahunkan pendapatan bersih Gotoh Di tahun 2021 ini Diperkirakan akan berada di kisaran sekitar 4,54 triliun rupiah untuk pendapatannya Dan kalau kita bagi dengan jumlah saham beredar Yang sebanyak 1,19 triliun lembar Maka revenue per share nya akan berada di kisaran sekitar 4 rupiah per lembar saham Dan dibandingkan dengan harga saham IPO yang sebesar 316-346 rupiah Maka price to sales ratio nya akan berada di kisaran sekitar 83-91 kali Yang kedua dari sisi price to earning ratio Ini memang tercatat negatif Kita nggak bisa pakai Karena Gotoh masih mencatatkan rugi bersih Ya dimana rugi bersih nya kalau kita setahunkan Akan berada kurang lebih di sekitar negatif 15,4 triliun rupiah Makanya PI ratio nya akan tercatat negatif So kita akan skip untuk PI ratio nya Kemudian kita lihat dari ekuitas Ya dimana ekuitas pasca IPO Ini akan berada di kisaran sekitar 145-146,6 triliun rupiah Mengindikasikan book value per share dari Gotoh Ini akan berada di kisaran 121-123 rupiah per lembar saham Nah maka jika kita bandingkan dengan harga IPO yang sebesar 316-346 rupiah per lembar saham Maka price to book value akan berada di kisaran sekitar 2,6-2,8 kali Berikutnya kita coba ukur dari sisi enterprise value per EBITDA Ya dengan price enterprise value berada di kisaran sekitar 341,8 hingga 376,2 triliun rupiah Dan EBITDA yang disetahunkan kurang lebih ada di kisaran sekitar negatif 5,2 triliun rupiah Maka EV per EBITDA nya ini juga masih negatif nih teman-teman Ya jadi kita juga nggak bisa ukur dengan EV per EBITDA Dan yang terakhir kita coba ukur dari rasio price to GTV nya Ya dengan GTV atau gross transaction value yang saat ini mencapai 414,2 triliun rupiah Maka price to GTV ini ada di kisaran sekitar 0,9 sampai dengan 1 kali Sekarang kita coba bandingkan dengan beberapa pemain lain yang berada di industri yang sama dengan GOTO ini Ya dimana kita coba bandingkan juga let's say dengan Grab Ya yang head to head competition Kemudian kita coba bandingkan juga dengan Sea Limited dan juga Bukalapak Serta Amazon yang juga berkompetisi juga atau ada di industri yang sama dengan Tokopedia Nah disini kita bisa lihat bahwa kalau kita menggunakan acuan price to sales ratio GOTO memang terbilang mahal dibandingkan let's say dengan pemain-pemain lainnya Kemudian dari sisi PE ratio ya kita skip karena masih negatif Kemudian dari sisi price to book value secara relatif dibandingkan dengan pemain lainnya GOTO ini masih lebih murah dibandingkan dengan Sea Limited atau juga dengan Amazon Tapi masih berada di atas buka Ya tapi however dengan kita harus membayar 2,6 sampai 2,8 kali dari book value nya Ini juga tidak bisa dikatakan murah Kemudian dari sisi EV prebida kita juga tidak bisa ukur ya karena masih negatif Dan kita coba lihat dari yang kelima adalah price to GTV nya Nah memang kalau dari price to GTV nya disini terlihat bahwa masih relatif lebih murah Dibandingkan dengan Grab, dibandingkan dengan Sea Limited atau dibandingkan dengan Amazon Tapi masih di atas buka Jadi dari 5 indikator ini yang menunjukkan bahwa GOTO masih relatif murah Ini kalau kita lihat dari price to GTV nya Tapi kalau kita lihat dari indikator lainnya seperti price to sales ratio dan PBV ini masih terbilang agak mahal Dan kita juga tidak bisa memakai PE ratio dan juga EV prebidanya karena masih negatif So itu tadi adalah unboxing dari IPO GOTO Dimana kita sudah bahas timelinenya, kita juga sudah bahas fakta-fakta atau data-data dibalik IPO GOTO Kita juga sudah bahas keunggulan dari GOTO dan juga kita sudah bahas risiko berinvestasi di saham GOTO Saya juga ingin ingat ini teman-teman bahwa video ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi beli atau tidak beli Tapi video ini tujuannya adalah untuk edukasi supaya teman-teman bisa mengetahui lebih dalam Apa saja keunggulan dari GOTO, apa saja risiko berinvestasi di GOTO Dan teman-teman bisa memutuskan sendiri So, do your own research Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk berpartisipasi dalam IPO GOTO? Atau teman-teman memilih untuk wait and see? Coba dong share di kolom komen Oke, sekian dulu pembahasan dari saya Semoga bermanfaat Kalau kamu suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik like, subscribe, share ke teman-teman kamu Dan yang juga tidak kalah penting, nyalakan notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya Akhir kata, salam dari saya Arifan Kurniawan Indonesia Value Investor Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sampai ketemu di video berikutnya 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 Sampai ketemu di video berikutnya